Meningkatnya pertumbuhan sektor properti di Batam, Kepulauan Riau, beberapa perusahaan pengembang tampak semakin gencar dengan berbagai cara mempromosikan perumahan yang dibangunnya. Mulai dari penawaran lokasi yang strategis, fasilitas yang dibangun, cicilan murah, maupun subsidi berupa potongan harga saat pembayaran uang muka. Bahkan ada juga perusahaan pengembang yang menawarkan cara mudah, yaitu hanya dengan membayar cicilan uang muka pertama sebesar 3 juta rupiah, konsumen bisa langsung menghuni rumah. Cara ini dimaksudkan agar warga Batam yang belum mampu memiliki rumah dengan mudah bisa mendapatkannya secara kredit, tanpa harus menunggu selesai pelunasan uang muka sebesar 15% dari harga jual kepada perusahaan di luar dari nilai yang diagunkan ke bank. Sally, salah seorang marketing pada perusahaan pengembang Tunas Regency Batam, mengatakan bahwa perusahaan tempatnya bekerja merupakan satu-satunya di Batam yang memberikan kemudahan kepada konsumen untuk memiliki rumah. Hanya dengan membayar angsuran pertama uang muka sebesar 3 juta rupiah, konsumen bisa langsung menghuni rumah yang diinginkan. Banyak permintaan seperti itu juga, makanya kita 3 juta langsung bisa dihuni. Kita mempermudah, jadi dia tipe paling kecil di sana itu tipe 39 per 78 harganya 295 juta, DP 15 persen 44 juta 250. Di developer lain bayar DP selesai baru bisa dihuni. Ini tidak, ini bisa dicicil 15 bulan, cicilan pertama 2 juta 950 atau 3 juta itu langsung bisa dihuni. Sementara itu, Edi Yanto, General Manager pada perusahaan pengembang Tunas Regency Batam, mengatakan perusahaannya tengah membangun pemukiman yang dilengkapi dengan kawasan bisnis, fasilitas umum yang luas, serta fasilitas lainnya yang cukup lengkap di lokasi seluas 52 hektare di kawasan Sagulung, tepatnya di tepi jalan raya menuju Tanjung Uncang, Batam. Dengan kelebihan fasilitas yang sangat baik, setara dengan kawasan elit yang ada, dan dengan desain serta bangunan yang berkualitas, pihaknya tetap melayani warga Batam yang ingin memiliki rumah yang nyaman, dengan harga jual yang terjangkau dan cara pembayaran yang mudah. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh para pengembang ini, bukanlah hal yang sulit bagi warga Batam untuk memiliki rumah. Apalagi hampir di setiap wilayah Batam, tampak pembangunan kawasan industri dan perdagangan selalu diikuti dengan pembangunan hunian yang cukup ramai. Diharapkan pada tahun mendatang, hampir semua warga Batam telah memiliki hunian yang layak, seiring dan kemajuan pada berbagai sektor yang terjadi di kota Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan, dan terwujudnya kota Batam yang metropolis.